Dalam video ini ada dana kegiat, syaratnya klik subscribe, klik like, cantumkan akun dana kalian, pengumuman pemenang di video berikutnya. Semoga beruntung. Selamat menikmati. Atau membagikan aplikasi yang terbaru tentunya teman-teman di era 2021 ini dan kita menjalankan penghasil saldo dana gratis disini teman-teman. Dan nama aplikasinya ini teman-teman bisa lihat disini namanya GoMall teman-teman. Nah di aplikasi ini tentunya teman-teman akan menjalankan suatu misi dan sebelum lebih lanjut jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe, komen, dan share dari yaniwanht86. Nah teman-teman langsung saja disini saya akan ulas disini teman-teman cukup memasukkan nomor HP teman-teman tanpa dikuti angka 0 di depannya. Dan silahkan masukkan kertas sandi, pastikan kertas sandi yang pertama dan yang kedua ini sama teman-teman. Dan silahkan masukkan kode undangan yang nanti saya lampirkan di pendaftaran di deskripsi teman-teman ya. Nah berikutnya teman-teman cukup memasukkan kode capca yang ada di sebelah kanan ini. Tentunya teman-teman bisa memasukkan kode pendaftaran ini teman-teman dan langsung klik pendaftaran. Begitu teman-teman sudah memiliki akun langsung saja nanti teman-teman klik masuk atau unduh dari aplikasinya nanti akan kelihatan ada unduh teman-teman di bawahnya. Dan disini teman-teman akan klik masuk. Dan setelah masuk teman-teman langsung bisa mengklik bagian itu dan masukkan teman-teman. Oke disini nanti teman-teman bisa download aplikasinya di bawahnya teman-teman seperti ini. Kalau sudah memiliki akun sudah terdaftar langsung download dan aplikasinya seperti ini nanti teman-teman begitu teman-teman lihat. Setelah install akan seperti ini. Oke dan setelah itu kita coba klik teman-teman. Kita klik dan kita masuk saja. Saya masukkan nomor hp saya terbeda dulu teman-teman untuk masuk. Oke dan berikutnya saya masukkan kata sandi. Oke setelah itu saya masuk teman-teman. Nah disini di aplikasi ini teman-teman cukup menjalankan misi yang sangat mudah teman-teman. Yaitu dengan cara menjalankan pesanan teman-teman tapi pesanan fiktif disini teman-teman. Nah disini saran saya sih sebenarnya dari aplikasi ini jangan untuk melakukan top up sama sekali walaupun di dalam welcoming screen ini seperti ini teman-teman. Minimal depo 100k. Tapi saya harapkan kalau ingin bermain di aplikasi jangan mengandalkan depo karena saya tahu setiap aplikasi itu pasti akan saatnya tidak membayar teman-teman. Cepat koibnya dan disini kita coba memainkan aplikasi ini dengan gratis. Disini juga ada menunya untuk gratis yaitu menu level 1 yaitu di level wish teman-teman. Menurutkan keuntungan 0,4% dari pesanan barangnya teman-teman. Kita lihat saja sebelum melaksanakan misi teman-teman harus mengkaitkan dulu akun uang teman-teman yaitu kita coba menggunakan akun saldo dana dan tentunya mengisi data pribadi teman-teman. Walaupun data pribadi disini boleh kita juga buat palsu teman-teman. Kita langsung saja buka di bagian disini teman-teman bagian saya bagian saya bagian pojok sini teman-teman. Kita klik. Oke disini akan kelihatan seperti ini teman-teman. Nah nanti bisa mengisi data pribadi terlebih dahulu atau bagian sini teman-teman data pribadi. Nah bagian sini. Nah bisa lihat itu teman-teman harus isi terlebih dahulu. Coba kita klik teman-teman. Kita klik. Oke disini juga ada profil pengguna. Seperti disini kelihatan teman-teman profil pengguna. Ada nomor telepon sudah tertantum tadi di awal data kartu bank. Yang paling penting teman-teman lakukan sebelum melakukan penarikan. Dan juga disini ada data rinci. Data rinci disini juga adalah data tentang rincian kita teman-teman. Kata sandi pembayaran. Kata sandi untuk melakukan penarikan teman-teman. Itu harus kita buat. Oke seperti itu kita coba saja mengisinya terlebih dahulu. Teman-teman nanti bisa lihat di kartu bank ini. Nah di kartu bank ini teman-teman harus memiliki yang pertama nama pemilik akun. Buat nama teman-teman. Teman-teman nomor rapi yang aktif seperti ditatarkan boleh juga. Silahkan masukkan lagi rekening dengan benar. Kalau memakai bank seminyaga atau bank akun dana teman-teman bisa memasukkan 8059 di depannya. Dikuti dengan nomor rapi. Dan klik disini nama bank. Oke teman-teman nama bank di bagian sini. Klik pilih atau bank seminyaga seperti ini teman-teman. Dan alamat bank asal ada. Nah asal ada disini keterangannya teman-teman. Asal ada. Nah kita isi saja alamat kota bank asal ada. Kita isi sembarang aja teman-teman. Dan setelah itu klik ok. Bagian sini klik ok. Lalu sudah lengkap teman-teman. Dan setelah itu teman-teman sekarang balik. Isi di bagian sini teman-teman data rinci. Kalau teman-teman tidak mengisi data ini nanti teman-teman akan bisa menjalankan misi. Nah data rinci. Lalu kita klik data rinci. Dan disini teman-teman boleh membuat nama disini. Dan disini ada keterangannya nama asli. Tapi bisa juga nama teman-teman yang teman-teman inginkan. Tidak nama asli. Nomor telepon teman-teman. Wilayah asal isi saja. Alamat terpensi asal isi saja. Karena tidak diperlukan untuk menjalankan suatu misi ini. Karena istilahnya disini adalah misi fit. Oke langsung saja klik ok. Saya admin dulu untuk mengisi dulu data sesuai dengan aslinya. Saya buat dulu ya teman-teman. Untuk menjalankan misi. Oke lanjut teman-teman. Disini saya sudah mengisi untuk data rinci ini. Yaitu data pribadi kita dan data kartu bank. Dan sekarang kita membuat kata sandi teman-teman. Kita klik kata sandi. Saya skip dulu teman-teman. Oke lanjut teman-teman. Nah disini saya sudah mengisi kata sandi pemeran. Dan kita coba jalankan misi teman-teman sekarang. Kita jalankan misi pada bagian sini. Jalankan misi. Kita klik pesanan. Dan kita cari pergi ke ruang pesanan teman-teman. Pergi ke ruang pesanan. Kita klik. Oke berikutnya kita mainkan disini teman-teman. Kita mainkan dapatkan. Oke kita mainkan dapatkan disini level 1 dan level free. Tidak kita mendapatkan melakukan deposit teman-teman. Kita klik dapatkan. Klik dapatkan. Oke kita pesan segera pada bagian sini teman-teman. Kita pesan segera. Pesan segera. Oke dan berikutnya kita tinggal menunggu perintah teman-teman. Nah disini perpesanannya. Kita lihat berapakah. Perpesanannya kita mendapatkan. Coba kita lihat komisi 263 rupiah teman-teman. Nah disini teman-teman bisa lihat komisinya 263 rupiah. Tentunya pesanan ini akan nanti kita dapatkan. Oke kita klik itu. Pesanan sukses dikirim. Oke teman-teman nanti bisa lihat. Ada bagian bawah. Sekarang saldo yang tersedia sudah 263 rupiah. Pada bagian sini teman-teman. Nah disini 263 rupiah. Sekarang kita coba lagi pesan teman-teman. Kita coba lagi pesan. Oke ini akan kelihatan angka mundur. Dan kita klik pesan segera lagi. Pesanan berhasil. Nah tinggal mengklik-klik seperti ini saja. Kita sudah bisa mendapatkan komisi teman-teman. Dan klik ok teman-teman. Klik ok. Di bagian ini kita klik ok. Kita klik ok. Pesanan sedang dikirim. Menunggu balasan dari sistem. Pesanan sukses dikirim. Nah seperti itu saja contoh-contohnya. Dan masih ada 8 peluang teman-teman. Nah disini setiap misi gratis kita mendapatkan 10 peluang teman-teman. Tentunya kita sudah menggunakan 2 peluang. Nah disini akan kelihatan 8 peluang. Semakin kita menggunakan peluang akan semakin berkurang. Seperti itu teman-teman. Dan disini kita sudah melihat 526 rupiah komisi yang kita dapatkan disini teman-teman. Tentunya jika kita melakukan 10 misi 10 peluang dengan angka persatuan 263 berarti kita bisa mendapatkan 2600an untuk 1 hari teman-teman. Begitu seterusnya dan kita kumpulkan untuk bisa WD. Tentunya apakah admin ataukah saya bisa melakukan terbukti membayar atau melakukan WD teman-teman. Sejujurnya saya saat ini belum melakukan WD karena ini baru rilis dan tentunya saya mencobanya terlebih dahulu teman-teman. Sampai pada akhirnya kita bisa melakukan WD. Tentunya setelah WD nanti saya akan buat videonya kembali. Sekian saja teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat untuk menu-menu icon-iconnya satu persatu di aplikasi ini. Oke sekian saja teman-teman untuk aplikasi ini atau tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sambung dalam waktu. Salam dari saya dan teman-teman. Yang belum gabung silahkan subreknya, komen, dan share. Thank you. Terima kasih telah menonton.